Pemerintah Provinsi Kepri tetap berupaya keras pelaksanaan travel bubble efektif mulai pada pertengahan November mendatang. Hal itu menyusul sejumlah kesiapan yang telah dilakukan pemerintah dalam menyambut kebijakan tersebut. Pemerintah melalui Kadis Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimbar berharap pelaksanaan travel bubble efektif berlangsung pada pertengahan November 2021. Ia mengklaim pemerintah di era khususnya pelaku usaha wisata kawasan Lagoy dan Nongsa telah siap untuk menyambut wisatawan mancanegara. Seperti penerapan blue post, lokasi karantina hingga beberapa aturan lainnya. Travel bubble kita, pungkasan tersebut kita lakukan di penyakit kementerian, masalah di dengan via Singapur. Termasuk juga penolak bintang, batang, Nongsa dan Lagoy. Kita berdoa ya, segera dibuka, paling tidak dulu untuk travel agent Singapur bisa masuk juga di sini dicoba. Jadi memang kita seteluan memang, tapi kalau memang batang belum siap ya lagu, karena lagu lebih siap. Kapan, kapan, kapan itu Pak? Kapan kita nggak bisa, karena ini perbuatan kita. Tapi kita berharap ismi-ismi sampai pertengahan November. Selain itu, pemerintah pun berharap agar kebijakan teknis kedatangan wisatawan mancanegara disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah. Seperti perlakuan pintu kedatangan Wisman asal Singapura, teknis karantina wilayah, dan durasi dari karantina itu sendiri. Alvasius muaparkan dari Tanjung Pinang